Pemirsa inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hingga kini, Badan Pengawas Tenaga Nuklir masih memantau tingkat radiasi radioaktif yang terdeteksi di kawasan perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Banten. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Yunia Harsari. Ya, selamat pagi Yunia. Apakah ada kegiatan dekontaminasi yang berlangsung di sana pagi hari ini, Yunia? Sara, sebenarnya sejak tadi pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sudah ada proses dekontaminasi yang tengah dilakukan oleh tim terpadu. Utamanya ini dilakukan oleh tim ahli dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan yang kemudian ada tim pendukung lainnya seperti dari Bitdokas Polda Metro Jaya, lalu kemudian Gegana Polri dan juga Puslapfor Polri. Saat ini kalau bisa saya gambarkan, tim ahli dari Badan tengah melakukan proses cleansing atau pengerukan tanah di titik-titik tertentu yang terdeteksi masih ada tingkat radiasi yang cukup tinggi, lalu kemudian limbah tersebut dimasukkan ke dalam drum berwarna kuning yang kemudian dimasukkan dengan aman ke dalam mobil box yang sudah disiagakan di dalam area lahan kosong yang berada di kawasan perumahan Badan Indah, Serpong, Tangerang, Selatan, Banten ini. Dan proses ini disampaikan masih akan terus berlangsung hingga siang hari nanti dan setelah proses cleansing ini masih ada proses mapping atau pemetaan sehingga nanti usai dibersihkan seperti itu atau dikeruk, diambil sisa-sisa serpihan dari sumber radioaktif tadi, maka akan dicek ulang apakah masih tinggi tingkat radioaktifnya, tingkat radiasi radioaktifnya dan seberapa besar luasan yang masih terdampak akibat adanya serpihan limbah radioaktif tersebut. Tadi disampaikan oleh Kepala Biroh Hukum Humas dan kerjasama Badan Heru Umbara, sejak pembersihan yang dilakukan 2 hingga 3 hari yang lalu sebenarnya tingkat radiasi di tempat ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan hari pertama ditemukan oleh pihak Badan dan juga Bapak Peten tadi, dan memang disampaikan hingga saat ini masih ada sisa-sisa yang harus dibersihkan dan disampaikan sebelumnya oleh Sekretaris Bapak Peten Hendrianto Hadi Cahiono bahwa serpihan sumber pencemaran radioaktif itu sebagian sudah berhasil diamankan dan dibawa keluar dari hasil penelitian sementara asal radiasi muncul dari limbah atau sampah radioaktif yang berbentuk pasir serta objek lain yang telah bercampur dengan tanah dan salah satu jenis radioaktif yang ditemukan ini adalah cesium 137 berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kepala Hukum dan Humas kerjasama Badan Heru Umbara Jadi pagi ini kita Badan dengan Bapak Peten akan melanjutkan proses clean up yang kemarin belum selesai pagi ini sampai siang akan mengambil sisa-sisa tanah yang masih mengandung saat radioaktif untuk dibawa ke Badan untuk diolah Nah sehabis itu kita akan melakukan mapping kembali sehingga daerah ini bisa kita nyatakan aman Lalu bagaimana dengan aktivitas warga di sekitar lokasi? Sejak tadi pagi kami memantau seharusnya sebenarnya bisa dikatakan secara umum aktivitas warga tidak terganggu akibat adanya temuan dari sumber radiasi radioaktif ini namun bisa kami gambarkan sebelumnya ada informasi wilayah yang harus diwaspadai ini dari lokasi ini ada dari trotoar di depan gerbang masuk perumahan hingga ada kawasan lapangan voli yang ada tepat di samping lapangan terbuka ini namun tadi pagi kami melihat masih banyak aktivitas warga yang melakukan olahraga seperti bulu tangki selalu kemudian voli tadi kami sempat menanyakan kepada Heru Umbara, Kak Humas dari Badan yang menyatakan bahwa sebenarnya lokasi dari lapangan voli yang digunakan oleh aktivitas warga ini adalah tempat yang masih dikatakan cukup aman sehingga asal tidak berada di sana dalam waktu 24 jam terus menerus soal tersebut masih dapat dikatakan aman bagi aktivitas warga setempat demikian Sarah untuk saat ini kembali ke Anda baik terima kasih Yunia Harsari atas laporan langsung Anda